Halo semuanya, balik lagi di channel ini Di video kali ini kita akan bahas suatu hal yang menarik nih Buang sampah sembarangan, hmm udah biasa kali ya Tapi kalian pernah terpikir gak sih untuk buang sampah-sampah yang ada di muka bumi ini untuk dibuang ke luar angkasa? Jadi sebenernya gagasan gila untuk membuang sampah di luar angkasa Udah sempat viral ya guys beberapa tahun belakangan ini Tapi sekarang buang sampah ke luar angkasa itu udah gak zaman lagi ya guys Nah oke guys, jadi sesuai judul video kita Kita akan membahas apa sih yang terjadi kalau misalnya kita buang sampah yang ada di muka bumi ini Kita buangnya di black hole guys Tapi sebelum kita lanjut videonya guys Jangan lupa untuk subrek, like, dan share video ini Agar channel ini bisa semakin berkembang guys Buat kalian yang udah pada penasaran Simak terus videonya sampai habis ya guys Sampah menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara di dunia Karena sifatnya yang sulit diurai Namun keberadaannya semakin meningkat setiap tahun Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi di dunia Masing-masing negara memiliki jumlah sampah yang berbeda Dengan berbagai latar belakang penduduk dan kondisi negaranya Jadi kalau kita bilang, wajar aja sih guys Kalau namanya manusia ini emang hobinya tuh nyampah Info penting ini dari ScienceMag Pada 1950 aja produksi sampah di dunia itu ada di angka 2 juta ton per tahun loh guys Sementara 65 tahun setelah itu, yaitu pada 2015 Produksi sampah itu udah ada di angka 381 juta ton per tahunnya guys Kebayang gak sih sebanyak apa sampah-sampah itu? Masalahnya ini sampah loh guys Kalau uang sih tadi gak apa-apa ya Jadi, pertanyaannya Mau ditaruh dimana guys sampah-sampah ini? Kalau dibuang ke sungai, ntar sama aja mencemari kejadian air Merusak kualitas air dan menyebabkan bahaya banjir Kalau dikubur, eh ntar pencemaran tanah Apalagi dibakar ya guys, akan mencemari udara Dan membuat lapisan onsen kita semakin tipis Jadi yaudah deh, kita biarin aja Eh, jangan juga ya guys, ini bahaya banget Karena bisa merusak sanitasi lingkungan Bahkan menimbulkan banyak sumber penyakit seperti diare, tipus Bahkan sarangnya mu yang jadi sumber cuma berdarah guys Nah, kalau jadi kamu, kamu pilih yang mana guys? Kalau jadi aku sih, mending kita kembali ke judul aja nih Hehehe Black hole Ya, lubang hitam ini bisa menjadi alternatif Untuk kita membuang sampah yang udah terlanjur mengurung di bumi Tapi and tapi Bagaimana bisa kita buang sampah-sampah yang ada di muka bumi ini Ke black hole itu sendiri? Sementara kita sendiri itu gak tau dimana letak black hole itu berada Tapi kalau kalian lagi kurang kerjaan Kalian sih bisa-bisa aja cari letaknya dimana Mereka udah jumpa, Sherlock ya Dan Black hole itu sendiri, banyak jenisnya ya guys Kalau kalian mau tau, jangan tanya sama saya Silahkan tanya sama mbah Google yang lebih banyak pengetahuannya Hehehe Nah, jadi sebenernya ide untuk buang sampah ke black hole ini Ini baru pendapat atau sebuah perencanaan bagaimana sih prosesnya jika kita buang Sampah yang ada di buka bumi ini ke lubang hitam guys Yang pasti harus ada kerjasama yang solid di tiap negara-negara yang ada di belahan bumi ini ya guys Ya, pertama-tama dari seluruh kota harus ada organisasi atau suatu instansi yang mengumpulkan seluruh sampah masyarakat Eh, sampah masyarakat beneran ya guys Bukan sampah masyarakat yang suka mengganggu ketentraman hidup masyarakat Hehehe Dimulai dari tingkat kecamatan, lalu kabupaten, dan provinsi Sampai ke nasional Sampah-sampah tersebut dikemas atau dimasukkan ke dalam satu kapsul besar pengangkut sampah dari setiap kota atau kabupaten Yang pasti bukan kapsul yang ini ya Kapsul-kapsul tersebut tentunya tidak sembarang kapsul Kapsul tanpa awak yang dapat dikendalikan dari bumi atau kapsul yang sudah diset untuk menuju black hole tentunya Ya, tentu saja kapsul tersebut tidak dibuat sembarangan Kapsul tersebut harus dibuat dengan bahan yang anti-panas dan anti-gesekan Setiap negara diupayakan memiliki astronom yang mampu memberangkatkan kapsul sampah tersebut ke lubang hitam Untuk pemberangkatan kapsul dari setiap negara bisa kita jadwalkan per tanggal akhir bulan Setiap bulannya kita akan membuang sampah-sampah di bumi ke lubang hitam Nah, yang paling krusial nih guys Para astronom dari setiap negara akan mengirimkan kapsul tanpa awak tersebut ke lubang hitam untuk memberantah sampah yang ada di bumi ini Hmm, kalau di negara kita kira-kira siapa ya astronomnya guys Ada astronom, ada juga astronot guys, beda ya Seperti ini nih guys Mengapa harus dioperasikan dalam keadaan tanpa awak? Bagaimana jika dikendalikan oleh astronot aja? Nah, jadi guys Tidak ada yang dapat melewati lubang hitam ini Kecuali kecepatannya melebihi kecepatan cahaya Nah, sedangkan roket aja yang punya kecepatan tinggi Kecepatannya juga gak sampai dengan kecepatan cahaya Kalian tau kan kecepatan cahaya itu sebesar apa? Jadi kecepatan cahaya itu sebesar 300 juta meter per detik ya guys Ini artinya dalam waktu 1 detik cahaya itu udah mampu menembus jarak sebesar 300 juta meter guys Dan faktanya nih guys Untuk sampai saat ini Belum ada materi ataupun teknologi yang mempunyai kecepatan itu melebihi kecepatan cahaya Maka para astronom yang akan mengendalikan kapsul tersebut dari bumi Dengan teknologi yang tentunya harus sudah sangat maju Jadi kenapa sih sampah-sampah ini harus kita kirim ke lubang hitam? Kenapa gak kita buang aja ke luar angkasa? Nah, jadi guys Di luar angkasa tidak ada gravitasi Jadi sampah-sampah tersebut akan mengambang bebas Benar ya guys Bahwasannya di luar angkasa sampah akan mengambang bebas Dan perlu kita ketahui bahwa sebelum kita membuang sampah ke luar angkasa Di luar sana sudah banyak sampah guys Seperti misalnya sampah bangkai satelit yang mengambang bebas di angkasa Sampah yang terlalu mengambang bebas di sana dikhawatirkan dapat memecahkan kaca ISS Atau International Space Station Dan kejadian tersebut dapat membahayakan para astronot yang berada di dalam ISS tersebut ya guys Lagi-lagi nih guys pertanyaan Kenapa sih harus di lubang hitam? Ptw ini bahasnya kalian udah tau kan apa itu lubang hitam? Jangan-jangan ada yang gak tau Oke deh Jadi yang namanya lubang hitam itu atau black hole adalah bagian dari ruang waktu yang merupakan gravitasi paling kuat Bahkan cahaya tidak bisa kabur Teori relativitas umum memprediksi bahwa butuh masa besar untuk menciptakan sebuah lubang hitam yang berada di ruang waktu Di sekitar lubang hitam disebut horizon peristiwa Objek ini disebut hitam Karena menyerap apapun yang berada di sekitarnya dan tidak dapat kembali lagi Bahkan cahaya Ini sesuai dengan emisivitas dari benda hitam ya guys Yaitu bernilai 1 Untuk saat ini yang memiliki kecepatan tercepat adalah cahaya Yaitu sebesar 300 juta meter per detik Cahaya yang memiliki kecepatan tercepat saja tidak bisa melalui lubang hitam Bagaimana dengan benda-benda lainnya yang memiliki kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya? Dengan sebuah lubang hitam atau black hole ini Segala materi yang mendekat akan terjabik-jabik, terurai, hancur hingga menjadi subartikel Dan akhirnya bisa dikatakan terhisap lubang hitam Tapi proses makan dan mencerna lubang hitam tidak sesederhana itu Partikel bahkan subartikel sampah tadi akan dipaksa mengelilingi lubang hitam Sangat dekat dengan kecepatan yang sangat tinggi Dan energi yang luar biasa yang membentuk piringan akresi Bisa dibilang juga sih piringan partikel yang berputar ini Akan menghasilkan suhu dan radiasi elektromagnetik berenergi tinggi Kesekitar yang bisa dimanfaatkan sebagai energi Kalau proyek ini serius dikerjakan sih Hanya saja akan sedikit materi berenergi tinggi yang diterang lubang hitam Kira-kira 90%-nya akan terlepas dengan kecepatan dan energi yang tinggi Yang dipercaya bisa dimanfaatkan jika teknologi kita sudah lebih tinggi dalam hal konversi energi Menyelesaikan sampah dengan lubang hitam benar-benar sangat menjanjikan keuntungan yang luar biasa ya guys Energi yang dihasilkan sangat luar biasa hanya dengan sampah yang tersedia di mana-mana Ini karena lubang hitam mengubah materi menjadi yang paling dasar beserta energi Nah kendala kita saat ini adalah alat yang belum mampu kita ciptakan Untuk bisa sampai ke dalam lubang hitam dengan waktu yang cepat Dengan bahan yang tidak terlalu mahal tetapi berkualitas yang kuat Kalau kalian rajin baca infonya nih guys Dengar-dengar dari organisasi penelita nuklir di Eropa atau CERN Itu kepanjangannya dalam bahasa Swiss-Perancis guys ribet banget bacanya Mereka nih denger-dengar beritanya sedang ngembangin yang namanya Black Hole Mini guys Untuk proyek penghancuran sampah ini Alat yang mereka gunain itu namanya LHC ya guys Kepanjangannya itu The Large Hadron Collider Ya mungkin untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di video selanjutnya ya guys Jadi kalian tetap stay tune terus di channel ini Hmm menurut kalian kira-kira rencana untuk buang sampah di Black Hole ini Mungkin terjadi gak ya guys Ya yang terpenting kita jangan buang sampah sembarangan ya guys Bila perlu sampah-sampah ini kita olah lagi menjadi kerajinan tangan Dan kita daur ulang guys Dengan begitu sampah-sampah ini gak hanya akan memberikan dampak buruk Tapi memberikan dampak baik terhadap keuangan kita guys Dan juga kantong kering kita guys Dan pastinya menjaga bumi kita ini agar tetap selalu dalam keadaan yang bersih guys Semoga video ini dapat menjadi video yang bermanfaat untuk kita semua di masa depan ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys